Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalilahi wa inna ilaihi rojiun Media informasi update kembali hadir Membawa kabar duka dari Ahmad Dhani Namun yang perlu Anda diketahui Artikel ini dikutip media informasi update melalui regnews.com Sesungguhnya kita semua milik Allah Hanya kepadanyalah kita semua akan kembali Sebelum lanjut ke pembahasan Mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari channel ini Kematian memang satu rahasia Tuhan Yang siapa saja tidak pernah tahu Kapan dirinya menghadap sang pencipta Kami dari tim media informasi update turut berduka Semoga almarhum Husnul Khotimah Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan Kekuatan dan keikhlasan Amin ya robbal alamin Mari kita simak lagi videonya Siapa yang tak menyangka Ahmad Dhani dinyatakan hilang di Sungai Kayan Sabhanar Lama Kabupaten Bulungan sudah ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa Perlu diketahui Ahmad Dhani yang dimaksud ialah seorang warga yang masih berusia 22 tahun Dhani diketahui lompat ke Sungai Kayan Dan jasadnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Pada minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 di sore hari oleh tim SAR Dari keterangan Kepala Basarnas Kota Tarakan Amirudin menyebutkan Timnya sudah mengevakuasi jasad Dhani ke RSUD Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Dari informasi yang kami terima dari para saksi Dhani lompat ke sungai dari atas tekbut Dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras Dari hasil operasi pencarian Dhani Amirudin menyatakan selesai dan telah ditutup Karena jasad sudah ditemukan Tinggal nunggu hasil dari pihak kepolisian Semua petugas juga sudah dikembalikan kesatuan masing-masing Dengan ucapan terima kasih dan dilanjutkan dengan kesiap siagaan Ujar Amirudin Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like dan komen Jangan lupa untuk like dan komen